Kondisi tanggul Bengawan Solo yang terletak di Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kau Faten Bojonegoro, Amrol. Saat ini kondisi tanggul tersebut cukup parah. Selain itu di beberapa sisi terlihat para pet penahan tanah mengalami kerusakan bahkan hingga putus. Amblesnya tanggul sungai Bengawan Solo tersebut sudah terjadi mulai awal bulan Desember tahun 2021 dan hingga kini kondisinya semakin parah. Meskipun sebelumnya sudah diuruk tanah sebanyak 80 dam truk lebih, amblesnya tanggul ini juga membuat tujuh rumah warga di sekitar tanggul terancam ambruk. Ambruk ada dua hari, eh lima hari. Sejak dulu dua bulan lalu ya Pak? Iya, dua bulan lalu. Terus sekarang ambrol lagi? Iya, lima hari. Sekarang. Awal ambrolnya karena apa Pak? Karena itu nggak ada panjangnya. Tanah, tanah gembur bisa. Bapak selaku pemilik rumah yang berada di sekitar sini khawatir nggak Pak dengan adanya longsoran seperti itu? Ya, khawatir Pak. Longsoran sudah dekat. 5 meter, 4 meter, 1 meter. Harapannya sendiri Pak? Ya, supaya dibangun, supaya bisa kuat, gimana, bisa aman, gimana rumah saya, kan gitu. Longsor terbaru setelah diuruk ini sampai berapa meter Pak dalamnya? Kira-kira sudah 130 cm. Itu terbawa dari arus. Kalau benggawan pasang itu tenang tanahnya. Kalau benggawan surut itu ikut turun. Sliding. Untuk mengurukan sendiri, kemarin waktu longsor yang dilakukan sudah berapa burukan Pak? Ya, kemarin dibantu oleh BBD itu kurang lebih 40 rite sama jasa terta BWS itu 40 rite. Total kurang lebih dari 80 rite. Yang terdampak itu ada berapa kakak Pak? Yang terdampak di situ ada 7 kakak. Ya, kurang lebih jaraknya dari tenang tanah longsor itu 10 meter sampai 3 meter. Warga berharap amblusnya tanggul segera diperbaiki oleh pihak terkait. Jika tidak cepat diperbaiki, warga khawatir rumah mereka akan terancam ambruk. Terima kasih telah menonton!